4 Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kota Kendari diduga melanggar aturan pilkada atau tidak netral. Panwas Kendari telah mengirim 4 berkas dugaan pelanggaran 4 ASN tersebut pada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpan RB. 4 ASN Pemkot Kendari diduga tidak netral atau mendukung salah satu bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur putra. Mereka berfoto dengan salah satu bakal pasangan calon lalu membagikan di akun media sosial. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Panwaslu Kota Kendari, Laode Hermanto, mengatakan Panwaslu Kendari telah memanggil 4 ASN tersebut. Mereka mengaku telah berfoto dengan salah satu bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lalu membagikan foto itu di akun media sosial. 4 ASN itu adalah Lura Punggaloba, Watu-Watu, Gunung Jati, dan Kepala Satuan Polisi Pangun Praja Kota Kendari. Laporan pemeriksaan keempat ASN ini juga telah dikeruskan Panwas Kendari pada Komisi Aparatur Sipil Negara, KSN, dan Kemenpan RB. Pada beberapa akun media sosial, foto keempat ASN ini menggunakan baju relawan bakal paslon. Di akun mereka juga membagikan foto-foto paslon dan foto sedang memasang poster salah satu bakal paslon. Kasus yang pertama itu kasus Pada Satuan Polisi Pembangun Praja Kota Kendari, Panwasan, yang kedua tiga Lura, Lura Gunung Jati, Lura Watu-Watu, dan Lura Punggaloba. Kita sudah beriksa dan kita sudah rekomendasi hasilnya ke KSN. Kita menunggu. Mudah-mudahan bulan ini. Keempat ASN pemerintah Kota Kendari ini dinilai telah menyalahi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan neutralitas adalah bagian penting dalam pemilihan kepala daerah. Dari Kendari, Muhtaruddin Anews memberitakan.